hai 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 dengan menggabung umat Islam Tidak bisa kita maaf kalau biar sama tahu gimana ini misionaris ini misionaris masuk ke rumah-rumah ngasih brosor brosornya itu dalamnya alasannya enggak boleh biar tahu enggak boleh biar tahu bahwa ini ini video bu nanti kan bisa dikirim biar kelihatan dulu biar kelihatan dulu biar kelihatan dulu saya isi kontaknya diambil dulu iya iya sama Pak RT iya masuk ke rumah-rumah kau iya nah itu masalah masuk ke rumah kan masih brosor ini tuh masih brosor tapi alasannya kan awalnya cuma bimbingan untuk mendidik anak-anak nah ternyata didalamnya ini Bang ya ayo mau nanya nih kenapa sih Abang pindah agama yang dulu ke agamenya sekarang ingin tahu nih ini kok satu kali ayo mikir-mikir di dunia kita hidup nih ternyata ada di agama Wahyu ada tiga Oh ada tiga bukan lima hebat buka Oh ya itu Yahudi Nasrani sama Islam oh gitu masing-masing punya pemimpin kalau Yahudi itu pemimpinnya Nabi Musa Oh Nabi Musa alaihi salam Iya yang punya tongkat ajaib bisa belah laut tuh iya kalau pisau nih buat belah jambut terus Bang yang kedua agama Nasrani pemimpinnya Isa almasih atau Yesus Kristus Oh Isa almasih salam juga ya iya yang ketiga agama Islam pemimpinnya Nabi Muhammad Oh itu Bang iya banget dia Bang nah waktu dulu ayo ayo mikir 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 satu kali ayo baca kitab ayam dulu ternyata yang ayo baca itu tentang Isa almasih tuh nah Isa almasih itu sangat menarik hati ayo soalnya iya soalnya gini lahirnya itu beda main lain saya bisa beda dia kagak punya bapak punya ibu dia lahir dari firman Allah dan roh Allah gitu ya lagi pula kita akhir bilang gini orang yang memiliki kebesaran di dunia dan di akhirat itu adalah Isa almasih bukan yang lain mantap banget udah gitu ayo pelajarin lagi dia punya banyak mujizat apa aja tuh orang sakit sembuh orang buta melek oleh orang lumpuh jalan orang usta tahir Wow orang mati dibangkitin ya sendiri waktu mati bangkitin lanti buat 돼요 cuma reception yang keperlacian Ie PA makin ayo selidikan makin penasaran eh ternyatanya Kitab Ayah bilang orang yang tahu Hari Tiamat ya Isa almasih dia tau hari kiamat juga bang iya, hari kiamat aja dia tau wajuh wah biasa ya ayo mikir senah mati tapi gak gampang kok ayo mau pindah tuh ayo takut dibuang keluarga, dimusuhin temen-temen tapi gak kape dah ini persoalannya kan keparungan hidup sorge apa neraka iya, kita harus pikirin yang teka bang jangan yang sementara jadi ayo dulu pindah pemimpin sekarang pemimpin ayo namanya isa almasih atau yesus kristus iya, oh gitu nah, masing-masing mereka bawa kita kalau musa itu yang dia bawa kitab taurat kalau isa almasih yang dia bawa kita kitab Injil kabar baik yang ketiga kalau Muhammad itu yang dia bawa Al-Quran nah akhirnya ayo pilih pemimpin yang baru namanya isa almasih nah dia bawa kitab Injil ayo baca Injil ternyata di Injil kenapa waduh waduh isa almasih itu bukan cuma nabi tapi juru selamat waduh bayangin kalau kita gak punya juru selamat sampai menyelamatin wah kita juga gak bisa mbak nah kayaknya pok ya jangan sampai salah pilih eh jangan lah jangan di kitab ayo ada yang bilang gini banyak orang dia pikir jalannya lurus gak tau ujungnya mau nyungsek dia pikir dia udah beragama secara bener eh gak tauannya merah waduh kasihan makanya pok ya jangan salah jangan salah pilih jangan salah pilih hati-hati hati-hati ya dengan menggadu umah kisah ya tidak bisa ditambahkan kalau siap sama tau gimana Bumi mana ya bu ini misionaris ini belum bunuh umah ya bu ini misionaris masuk ke rumah-rumah masih brosor-brosor brosornya itu dalamnya alasannya minta maaf tidak boleh biar tau ya lu nanti saya sama pak RT nya aja iya nanti gini lho bu kami ini ini video bu nanti kan bisa deskripsi biar kelihatan biar kelihatan biar kelihatan dulu biar kelihatan dulu biar kelihatan dulu saya kontaknya diambil dulu iya nama pak RT iya masuk ke rumah-rumah kalau dia nah itu masuk ke rumah kan masih brosor ini masih brosor tapi alasannya kan awal-awalnya cuma bimbingan untuk mendidik anak-anak nah ternyata di dalamnya ini eh